Yang tadi gagal, kita gantiin lagi aja sama yang baru Ya ini Segini ya Untuk jadi pupuk Kali 2 bulanan ya, tuh udah jadi kayak gini Sama aku, aku rambatin semua Teman-teman, aku tuh kan tadi Habis bikin status Di Instagram Karena mau mudik, kan kayak status sedih Gitu lah, ceritanya galau karena rumah Mau ditinggal, kebun mau ditinggal 2 minggu Apakah akan survive Karena tetangga aku gak bisa dititipin Kebun, karena dia juga mudik Nah, terus tiba-tiba jam 11 siang Ini, itu tuh ada yang mau Beli Bibit kale, eh, kupikir bibit ya Awalnya kupikir bibit, karena dia Mbak Ike Sakti itu nanya Mbak, ini dong aku mau beli kalenero Kupikir bibit kan Lah ternyata daunnya lah ya kok, kebetulan ya guys Terus jadinya, perlunya berapa mbak Aku pikir kan dia di depok jauh banget kan Perlunya mungkin 400 gram aja ya, nih Sudah aku petikin 400 gram ceritanya tuh guys Terus ternyata, ah lebih Wah, aku makin seneng dong ya Akhirnya kelku ada yang makan gitu kan Nah ini, jadi aku petikin lagi Jadi aku 2 kali ke atas tuh, lihat tuh Banyak banget sekarang kita timbang yuk Kita dapet berapa Oke, sudah aku plastikin Biar gampang menimbang ya Wah, bismillah Jareng jeng 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 Dapet berapa kita Oh, 705 Ini plastik yang tadi, yang kedua Aku naik kedua kalinya guys Ini yang plastik pertama tuh 400 gram kalau nggak salah Wah, lihat ini guys Oh, 1,4 kilo ya Alhamdulillah 45 gramnya debunya Ya ini alhamdulillah ya Ternyata Masya Allah Alhamdulillah Untung ada yang Membutuhkannya Jadi aku bisa menjualnya guys Alhamdulillah ya Allah Nggak percuma Nggak percuma ini Kel ditinggal mudik Ini teman-teman Kelnya Masya Allah Bener-bener Mami pilihin yang Tidak bolong-bolong Untuk Mbak Ike Namanya sama sama aku Ike Sakti Alhamdulillah ya Allah Ada yang memanfaatkan kel ini Makasih Mbak Ike Sakti Udah beli kel neronya Mami Sama kel kurli Itu aku tambahin Ini jam 1 siang Seperti ini kondisinya Mendung dan hujan ya Alhamdulillah Seperti sore hari Aku tuh seneng banget guys Karena besok mau mudik ya Besok sebelum subuh Bahkan sebelum apa Kita buka Kita sahur di jalan Nanti ya di jalan tol Anak-anak mau ke FC katanya Iya nggak sehat memang Kalau kita pas bulan Ramadan Pemakannya yang enak-enak Bukan yang sehat-sehat gitu Nah makanya aku tuh seneng banget Jadi hari ini nggak perlu Menyiram Karena biasanya jadwalnya sekarang Sore nyiram tanaman di atas ya Ini di kebun bawah Tuh sekarang nggak perlu nyiram Alhamdulillah Puasa-puasa nggak ada capek-capeknya guys Karena Allah kasih Cuaca yang kayak gini Hujan 3 hari sekali Bahkan ini kemarin hujan Sekarang hujan lagi guys Nah berhubung rumah Mau di kosong-kosongin Kita beres-beresin dulu Ini Nah air-air hujan Yang kita tampung Kita buang-buangin Supaya Nanti tidak menjadi Sarang bertelurnya Oh ini udah tadi dibuang Sarang bertelurnya Nyamuk Gitu ya Nanti kita kasih oleh-oleh tetangga Nyamuk lagi kita mudik ya kan Nggak lucu jadinya ya kan Kita buang-buangin guys Walaupun sayang ya Aku tuh pecinta Tampungan air gitu loh Nah ini aku mau sikat-sikatin Embernya dulu ya guys Tentunya pakai air hujan tuh Lihat Lihat ya Air hujan momi sampai ngeluap guys Tuh air yang berlebih dari sitoran itu Keluarnya lewat sini guys Tuh lihat ya Nah airnya tuh jatuh Terus mengalir ke bawah Nah Ke tanah langsung ya Jadi dia mengisi Relung-relung ya Di air tanah yang ada di bawah tanah ini Teman-teman ya Oke teman-teman Aku nyikat-nyikatin ember dulu ya Tuh Harusnya nanti sore Suamiku tuh mau ngambil bibit pisang barangan Karena papaku yang dicimahi minta Mama mertuaku juga Yang diligarnya uang Bandung Itu juga minta gitu Pisang barangannya asli Dari ibu Tarigan Gak tipu-tipu Jadinya mereka mau ini aja Soalnya beli online sering ketipu guys Aku sebelumnya nanam pisang Dipikir belinya pisang barangan Beli di online Waktu itu di Tokopedia Ternyata pas jadi bukan pisang barangan Melainkan pisang apa ya Pisang uli tapi Kayaknya pisang uli sih Kurang enak rasanya guys Dan sekarang ini beneran Barangan gak kaleng-kaleng Cuman kita berdua tuh gak punya Apa ya Gak punya pengalaman untuk mencongkel Batang pisang Apa Anakannya Aku gak ngerti deh Ntar gimana deh caranya ya Mungkin pake Apa ya Linggis kali ya Nah Kalo yang tadi kan berhasil kejual Ada yang beli Alhamdulillah Terima kasih mbak Ike juga namanya ya Yang beli kel aku tadi Last minute banget Besok memudik Dibeli Nah tapi aku ada yang sedihnya lagi guys Yang ini nih Aduh aku gak kuat sih ngeliat ini ya Tau gak sih ini Tau gak sih ini Sampai ada kali 700 gram-an Dan semua ini akan pergi ke komposter Aduh gak tega sih ngeliatnya Ya Allah Tuh ada kalera trouble Keliatannya sih masih bagus ya Apa aku bawa aja ya guys Tapi siapa yang makan gitu loh ya kan Gak ada yang doyan kel keluarga ku Tuh kan daun lobaknya juga udah pada kuning Udahlah ya Udahlah daripada nanti diocehin suami Pasti nanti dimarahin aku Kalo ngeliat ini ada di mobil Ini sampah ini kayak gini Tuh liat ya Ini udah ada kali sebulan Aku tuh lupa gitu loh Ya aku lupa Aku tuh punya kel Udah panen banyak Terus juga keburu udah ramadhan juga Nah kalo ramadhan kita gak makan salad guys Jadi Ya Allah gak tega sih ngeliatnya nih Tuh kalera trouble udah pada kuning Daun lobak udah pada kuning Tetangga ku tuh juga gak ada yang doyan kel gitu loh Makanya aku jadi bingung gitu kan Nawarinnya ke siapa Itu pakcoynya juga udah pada kuning Udahlah ya guys Ini ada kalit Ini 700 gram kalo gak salah Terakhir aku nimbang Udah ini go to compost bag Terus juga aku ada sedih Nih liat nih Beligo satu Pantesan bau Gak enak gitu Ternyata bau beligo busuk tuh gak enak guys Jadi aku taunya beligo ini udah busuk Tau dari mana Karena tuh Dipencet tuh udah benyek-benyek gitu Ini udah pasti Dan baunya gak enak Kayak wangi gak enak gitu loh Wangi sih Wangi Tapi wangi gak enak gitu loh Kita main bola bowling dulu Malem-malem nih guys Jam 8 malem Kita main Bismillahirrahmanirrahim Maaf ya Ini gak ke compost bag Aku males guys Lesu aku Mendingan aku timpuk aja disini Biarin dah Pulang-pulang juga udah jadi compost guys Bye-bye Maaf ya maaf ya maaf ya Nah itu bunga telangku jadi ambruk gitu Entahlah kenapa Gak tau 24 April 2022 Ini Mumi kan lagi di Bandung Ya guys Ini rumah Di Ligar Nyawang Rumah mama mertuaku Nah ini loh Pohon pokak yang dulunya subur Ternyata sama kayak pohon terong ya Pohon pokak ini ya Jadi kalo dia sudah tua Jadi daunnya tuh ini Nah ini kayak karat-karat gitu Nah ini ciri khas Dari pohon pokak sama pohon terong kayaknya sama Jadi mungkin dia ini harus dipangkas lagi pohonnya Ya Tuh Buahnya sih ada gitu Cuman daunnya seperti ini Oi Apaan sih Ih Dia mandi Sama air-air kecebong Tuh Liat ya daunnya ini lebih jelas Seperti ini Coba kalo kalian yang punya pohon pokak juga Di rumah Komen Apakah dia memang Seperti ini Menuju kematian Atau hanya minta Di Di pruning gitu Apa Abis ini biasanya mati Sama kayak Pohon terong Tapi mungkin dia Lama hidupnya lebih lama ya Dari terong Uy Keren mainan kecebong ini guys Ponakan-ponakan aku nih Iya Temen-temen Ini Mumi sudah di Ligar Ini tanggal 28 April 2022 2022 Aduh temen-temen Alhamdulillah Hari ini tuh Jadi Udah berapa lama ya Aku di Bandung Kayaknya 5 harian ya Dan itu tuh 4 hari Diisi dengan agak sedih Temen-temen Karena suami Mumi tuh Lagi Baru saja sembuh Sakitnya Aneh gitu deh Pokoknya Dikirain Mumi Dijet ya Dia kayak salah urat gitu Atau gimana Gak ngerti Kayaknya Karena punggungnya terlalu ditekan Sering nonton Basket gitu ya Acara basket Dan itu bisa berjam-jam Di televisi itu Dia duduk gitu kan Rebahan Nah itu kayaknya Yang membuat dia juga Jadi jarang gerak Akhirnya sakit deh Ya gitu deh Pokoknya semangat temen-temen Jaga kesehatan tuh Mulai dari pola makan Juga harus Jangan lupa Jangan rebahan melulu Ya kan Ini sekarang Mumi tuh Mau panen ini nih Daun ubi ya Untuk buka puasa Nih Tuh ini Disini udah dikasih rice bed kan Nama Mertua Mumi Nah ini kita Panen dulu Oh ada kok Tatak ternyata Disitu loncat Disini nih Enak banget Di ligarnya Wang Bandung Sejuk Dan ini tuh Masih hujan-hujan aja Setiap hari Jadi Siangnya juga gak begitu terik Ya kadang terik Tapi abis itu hujan Sore hari Seneng deh Udaranya Adem banget Dan gak perlu disiram Tanaman jadi sama Mama Mertua Ini Kita mau panen Daun ubi Untuk dimasak Bareng Kangkung Kata Mama Mertua Oke Ini daun ubinya Udah Ini agak gundul Jadinya Terus aku lihat Kayaknya ini Mama Mertua Mumi Nyebarin benih-benih Cabai disini tuh Banyak pada sprout Tuh guys Yowloh Sampai kayak gini Eh Kayaknya bukan cabai ya Oh Ini buipit Jambu kayaknya Oh iya Ini jambu Kirain Ini cabai Nah ini Rice bed yang Mama Mertua Aku buat Ini ada kemangi Ini juga dari Pondok kelapa Benihnya Wih Bener-bener ini Gampang menyebar ya Nanti kalau udah Satu Tumbuh bunga Kayak gini Terus kering Udah dia kemana-mana Bakal Mama ku Jadi bakal punya Kemangi Dimana-mana Terus juga ini Ada cabai Tapi cabai hiasnya Kayaknya Hari ini Keliatannya Tanda-tanda Gak baik ini Lemes Daunnya guys Ini mama Beli 15 ribu Dimana ya Aku lupa lagi tuh Yang penjualan Bibit-bibit Murah C Cimana sih Pokoknya deket Lembang-lembang Situ guys Ini Ya murah 15 ribu doang Ya tapi mati Kayaknya nih Kita panenin aja Yang merah-merah ya guys Terus ini ada Bunga telang Merambat ke Daun apa ya Ini bukan daun suji Kayaknya ya Apa ya Gak tau nih Ini telang Tumpuknya Telang tumpuk putih Bunganya tuh gede-gede Kalau di tanah langsung Terus dengan udara Bandung yang sejuk sekali Nah ini jadi gede-gede Bunganya Tuh ini pohon apa sih ya Bukan daun suji kan ya Nah terus sampingnya Nah ini dia Cabai Rawit Ini Awal-awal mulai ya guys Ini Parah sih Ini gak subur sama sekali Ini dipot awal-awal Ya nanam dari biji bekas makan aja Ditanam tuh Udah sampai diobatin Kalau mama Mertua Masih pakai obat guys Terus dikasih anti jamur Kalau gak salah ya Itu juga tetap aja Pokoknya jelek banget Kondisinya pas waktu dipot Begitu pindah kesini Terus dikasih Wah ini pada ini Pada runtuh guys Oh ada beberapa yang busuk Karena ini kan Kayak musim hujan lagi gitu Jadi dia busuk deh Ya kalau musim hujan Biasa nih Cabai gak sampai matang pohon Tapi ya beberapa ya Ada yang matang pohon Ya nanti kita pandenin aja Sama yang jatoh-jatoh ini Oke Jadi lanjut lagi Tadi ceritanya Begitu pindah kesini Eh dikasih pupuk kandang kambing Dia subur guys ya Tiba-tiba lama-lama subur Ya begitulah Nanam cabai Seperti Memelihara Bukan memelihara ya Seperti memperlakukan wanita Ya kan Wanita tuh kan Gampang mut-mutan Gitu ya Nah sama Kayak pohon cabai Begitu moodnya lagi baik Langsung dia udah Gak usah dilarang-larang lagi Berbuah lebat Sampai Tidak bisa dihitung guys Ya ini dia Tuh cabainya dimana-mana Pohonnya udah setinggi Dada Momi ya Nah ini Kayak gini setinggi dada Kalau ini masih sepinggang Tapi buahnya juga cukup banyak Ya Alhamdulillah kita panen saja Sama yang jatuh-jatuh Nanti kita panenin Alhamdulillah selamat menikmati sudah ada yang busuk yang busuk kita buang selamat menikmati kita panennya mari kita cuci karena ini kotor walaupun musim hujan masih hujan-hujan aja nih masih kotornya banget karena di tanah ya oke kita ke atas yang ini juga nih cabai hiasnya ini pedes gak sih guys? boleh komen ya tapi udah pada busuk yaudahlah biarin aja dia disini ya mungkin nanti benih-benihnya jatuh di bawah nanti bisa tumbuh malah yang sedih tuh alpukatnya nih ya guys ini kan rumah mama mertua momi ya disini tuh yang sedih tuh alpukatnya belum ada banyak lagi buahnya tuh kata mama gak tau nih kenapa buahnya kok jadi sedikit ini ada sih buahnya tapi gak banyak kayak dulu gitu ngeliat gak kalian? aduh silau temen-temen jadi susah ngeliatin buahnya ya ini ada tuh liat kalian ini yang mengkilat-mengkilat itu buah tapi gak begitu banyak gitu dan nah itu dia ya alpukatnya ada gitu ya buahnya ada tapi ya mateng tuh udah jatuh sendiri padahal masih keras jadinya ya busuk gini kan mungkin ini dimakan serangga kali ya di atas eh dimakan sesuatu tapi masih keras kok mungkin emang ada yang makan kalau lagi keras gini ya gak tau deh nah itu makanya kecewanya sedihnya disitu udah dikasih pupuk kandang kaming aku gak tau ya pohon alpukatnya dikasih obat atau enggak sama mama tapi yang jelas dia gak begitu banyak buahnya tahun ini udah berapa tahun ya selama pandemi itu ya dua dua tahunan itu belum ada lagi buahnya biasanya tiap tahun kita panen ini banyak sekarung lebih wuh banyak banget kalian liat aja aww waduh digigit ini guys mama aku tuh punya dua pohon alpukat yang ini juga ya jadi dua-duanya itu kayak mogok berbuah gitu berbuah sih ada tapi gak banyak kayak dulu aduh ini semut merahnya genit amat sih aduh masa dia naik ke punggungku guys ya nah tuh ya buahnya mentil-mentil tapi kalau udah gitu gak sampai tua jatuh nah ini mama mertua momi ada pohon strawberry teman-teman ada beberapa pot ya ini ada yang dari anakan juga ini dulu inget gak sih ini tempat yang dulunya ada kel kelnya udah gak ada sekarang strawberry kita liat ya ini kata mama mertua momi jadi daun yang udah tua-tuanya segera dipangkas nanti dia segera berbunga dari bunga akan menjadi buahnya seger banget ya daunnya tuh subur banget tuh liat ya udah ada bunganya tiga ih cantiknya Masya Allah hmm pasti nanti ada yang nanya kenapa momi gak nanem strawberry di Jakarta ya kalau di Jakarta aku yakin buahnya gak akan sebanyak di tempat dingin kayak di Bandung gini buahnya juga kata orang sih kecil-kecil lah males lah ya kecolin ntar aku punya lahan agak gede ya boleh lah ya nah itu dia ini ada yang udah berbuah guys tuh Masya Allah Masya Allah ini kapan tuh pernah dipanen nih satu sama mama ini rame banget ada 1,2,3,4,5,6,7 nah kalau disini tomat tuh malah tumbuh sendiri temen-temen mungkin dari biji tomat cherry yang awalnya jatuh ya dan ini kayak jenis tomat cherry yang memang cocok ditanam di Ligar Nyawang Bandung sini nih dia tuh tanpa dirawat yang kayak gimana-gimana banget tuh tumbuh aja gitu kata mama sehat-sehat aja buahnya bisa panen juga banyak kalau panen tuh buahnya bergerombol-gerombol tuh ya jadi kayak cocok-cocokan gitu di Jakarta aku susah nanam tomat gak tau kenapa padahal dulu bisa tomat cherry ya dulu bisa sampai panen lumayan juga buahnya sekarang susah nah ini tomat-tomat banyak ini lagi ada melon tapi melonnya belum ada buahnya karena kata mama ini potnya terlalu kecil ini juga tumbuh sendiri melonnya yuk